Ketua IPW Ketua head-on, gaya-gaya mewah anggota Polri, kemudian keluarganya juga yang terekspos kamera dan beredar di media sosial ini menimbulkan multitafsir yang jadinya tuh melebar, berkembang kemana-mana. Tanggapan Anda apakah memang ini adalah fakta yang memang tak terbantahkan? Ini terjadi lagi di Sumatera Utara loh. Jadi anggota Polri Sumatera Utara ini sepertinya menduduki ranking paling banyak nih yang viral di media sosial yang melakukan dugaan pelanggaran. Itu dulu yang pertama. Dan yang kedua, gaya hidup mewah, kemudian sering tampil di medsos, itu sepertinya sudah sering terjadi. Nah sekarang terjadi, kemudian... Halo? Iya, silakan Pak Sugeng, saya masih mendengar Anda. Masih ya. Nah kemudian terjadi, sekarang menjadi sorotan. Ini yang kasihan ini suaminya. Tapi suaminya juga harus tahu bahwa ketika ia bertugas sebagai pimpinan Polri, ya wilayah, tugasnya bukan hanya mengatur anak buah, tapi juga pertama sekali adalah memberi keteladanan kepada istri dan anaknya atau keluarga. Itu sudah jelas tuh, di dalam telegram dari Kadipropam tahun 2019. Problemnya, problemnya, kadang-kadang istri ini lebih tinggi pangkatnya dari suami. Ya, nggak berdaya. Oleh karena itu, menurut saya sih pimpinan Polri nggak perlu segan untuk menempatkan perwira-perwira Polri yang harus menjadi teladan. Oke. Teladan dalam kehidupannya sebagai pimpinan kepala satuan wilayah. Oke, Pak Sugeng, menertibkan di luar bisa, tapi menertibkan di dalam ini susahnya luar biasa. Ya, karena tadi Pak Sugeng anggapannya pangkatnya yang di dalam itu lebih tinggi kalau istrinya. Tapi apa problem sebenarnya? Kalau di AKBP, istrinya tuh kombes. Nah, problemnya tuh di mana? Apakah? Bahkan istri bisa menjadi sebab daripada suami tergelincir. Oke, Pak Sugeng, problemnya ada di mana ketika ini bukan menjadi hal atau kasus yang pertama? Apakah melihat kiri, kanan, atas yang dianggap biasa dan tidak ada sanksi atau tindakan yang tegas? Atau bagaimana? Kalau kita melihat surat telegram Kadif Propam tersebut kan sudah jelas. Surat telegram tersebut untuk memerintahkan para anggota Polri hidup sederhana itu bukan muncul dengan tiba-tiba. Pasti ada latar belakangnya. Dan latar belakang itu bisa kita lihat dari keseharian kehidupan anggota Polri khususnya perwira. Perwira-perwira Polri. Mereka terlihat memang kehidupannya dibandingkan dengan aparatur negara lain pada level pangkat yang sama. Mereka lebih sejahtera, lebih kaya. Sementara struktur gaji, ya, struktur gajinya sama. Ini kan menjadi tanda tanya. Dari mana perolehan kelebihan yang menunjang kehidupan mereka. Nah, kemudian karena memiliki uang lebih, maka ekspresinya diwujudkan dengan ekspresi hidup, wah. Menunjukkan ketidak sederhanaan, ya. Sebetulnya sudah disorot. Kita juga bisa lihat, loh. Di medsos-medsos, ya. Kalau ada kumpulan istri para perwira Polri, ya. Saya beberapa kali lihat. Mereka, kalau misalnya peserta ses pimpi, ya. Lagi ngumpul. Itu jalan-jalan tasnya mewah-mewah, itu. Oke, jadi sudah biasa pemandangan seperti itu, ya. Sudah biasa. Oleh karena itu, ini harus ditertipkan. Oke. Jangan merasa bahwa itu memiliki uang, kepekaan sosial tidak dijaga, ya. Karena spirit Polri itu harus menjadi teladan. Oke. Seperti itu di Brata katakan. Pak Sogang? Negara Janotama, ya, salah satunya. Warga negara teladan, warga negara yang menjadi teladan. Oke. Pak Sogang? Iya. Oke. Artinya ini kan berdampak tidak baik pada citra dari Polri itu sendiri. Sehingga perlukah diiringi dengan pengawasan berupa laporan harta kekayaan. Bahkan tadi Pak Sogang juga sampaikan, yang kasus-kasus seperti ini sebenarnya sudah, mungkin sudah terprediksi atau tercium. Karena di 2019 sempat keluar telegram, perihal dilarang pamer kemewahan dan lain sebagainya itu. Ya, kekayaan itu kan dilaporkan, ya. Kekayaan dilaporkan. Tetapi memang kan tidak ada yang mempertanyakan jumlah kekayaan yang tidak wajar. Betul. Karena sistem hukum kita juga tidak mengikuti yang namanya pembuktian terbalik. Ya, pembuktian terbalik. Tidak mengikuti itu. Tapi sesungguhnya pimpinan Polri bisa mengetahui dan masing-masing pimpinan di atasnya bisa mengetahui gaya-gaya hidup itu. Oleh karena ini saatnya Polri bebenah, ya. Itu telegram Polri sebelum Pak Listio menjadi Kapolri 2019. Oke. Sekarang Pak Listio sudah menegaskan seperti tadi, di dalam telegram Kadif Propam tersebut ada tindakan tegas. Oke. Artinya sudah terjadi nih pelanggaran nih. Pak Sugeng. Dikembalikan. Iya. Kepada Polri. Perlu. Tansi disiplin ini. Karena di dalam PP nomor 2 tahun 2003, ya, itu mentati perintah atasan adalah wajib. Perintah atasannya Pak Sulis Tio kan harus menjadi teladan. Teladan dan melakukan tindakan terpuji. Oke. Pak Sugeng. Tidak walau. Oke. Terakhir. Perlukah pengawasan ekstra untuk media sosial, monitoring di media sosial kepada anggota dan juga keluarga anggota? Karena sekarang kalau pamer mungkin zamannya nggak perlu hanya tampil di arisan atau di acara-acara besar gitu. Media sosial lebih gawat dibandingin itu. Karena monitoringnya lebih, scoopnya lebih besar. Masyarakatnya dari mana-mana bisa monitor, bisa lihat. Kan Polri punya namanya cyber ya, cyber Polri ya. Itu memelototi itu semua konten-konten yang terkait dengan media sosial yang berada di ruang publik. Nah itu harus dilakukan. Wajib itu dilakukan dan mengingatkan secara internal. Peraturannya sudah ada ya. Kemudian perintahnya sudah jelas. Telegram Tadi Peropan 2019 sudah ada. Kasihnya juga ditegaskan. Perintah Pak Listio juga sudah jelas menjadi teladan. Begitu terjadi ya tinggal tindakan. Tidak perlu lagi ditanya dia mengerti atau tidak. Oke. Ya. Karena memang harus menjaga anak dan istrinya nih. dipimpin, apa, Kepala Satuan Wilayah. Oke. Baik. Intinya kita akan tunggu, kita akan lihat apakah mereka-mereka yang melanggar ini akan diberikan tindakan yang tegas atau saksi tadi seperti yang Pak Sugeng sampaikan. Terima kasih Pak Sugeng Teguh Santoso. Ya dicopot lah, dicopot dari jabatannya saja. Kemudian kan ada perwila lain yang mampu ya. Oke. Gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Sugeng. Sayang sekali waktu kita terbatas. Menarik diskusinya. Terima kasih Pak Sugeng. Selamat malam. Sehat selalu. Terima kasih. Usai jeda, kami kembali dengan informasi seorang pria berkostum joker melakukan penikaman dan pembakaran. Di jalur kereta bawah tanah di Jepang, 17 warga dilaporkan terluka. Selengkapnya sesaat lagi. Selamat menikmati. Terima kasih.